Intro Saya Adit dari PT One Indoprima, saya manajer operasional Saya tenang dari PT One Indoprima, dari divisi grafis Saya Martin, saya adalah project account untuk boot IMS Toyota 2016 Saya A.A. teknisi listrik One Indoprima Saya Otong dari produksi Bu Toyota 2016 ini keunikannya adalah di bagian pelafon Penataannya yang sangat sengaja dibentuk tidak teratur untuk keunikan itu Jadi pelafon ada kotak-kotak itu sekitar 800 Dan itu mesti semua persisi dan tergantung simetris Dari ukuran sampai detailnya mesti rapi Tingkat kesulitan pemasangan pelafon Karena disini kita memakai controller dan data repeater sebagai penyambungannya Makanya ada tingkat kesulitan cabling Pengarjaan boot ini memakai RGB strip Model RGB Dan untuk logo-logo itu standar LED biasa Dan lampu pun kita mesti simetris Baik dari pelafon sendiri, panggung dan dinding Untuk penyalaan mesti seragam semua Berat drijik sendiri sama berat pelafon itu adalah sekitar 23 ton Jadi kita kesulitan kemarin adalah penggantungan untuk dinding dan pembagian untuk berat Semua titik-titik di atas Tingkat ketinggian inilah yang mempengaruhi tingkat kesulitan daripada pemasangan dan koordinasi tim sangat diperlukan Dan itu merupakan challenge dari kita konstruksi untuk bisa memujudkan desain ini terwujud Mungkin dengan aplikasi desain itu adalah dengan penambahan tiang Dan kita ada penggantungan titik-titik yang untuk bisa menstabilkan dan semuanya bisa tercapai Dan tujuannya adalah keselamatan, itu adalah safety yang pertama disini yang kita perhatikan Di bagian dinding juga ada bentuk-bentuk yang unik, bentuk kubus-kubus Tahapan kali ini sedang mengerjakan penempelan HP lantai Dan untuk dindingnya sedang diperkerjakan di sebelah kanan dan kiri berurutan Ini adalah agrilik, agrilik emboss Di dalam galvanil kita taruh polikarbonat dan kemudian kita taruh lampu LED Nah, proses penyalahannya adalah kurang lebih seperti ini Dan proses pemasangannya ini adalah kurang lebih seperti ini Ditutup Untuk menghindari kebocoran yang terjadi di tingkat lampu seperti ini Kita tempel dulu di lakban, kemudian kita silen keliling untuk menghindari kebocoran Ini benar-benar diyakinkan sebelum naik di kontrol untuk keakurasian lem dan kekuatan lem Semoga kami bisa overcome ataupun melewati kesulitan tersebut Sehingga kami bisa memperoleh predikat sebagai boot terbaik di EMS 2016 tahun ini Untuk boot terleta kali ini, ini memang beda dan unik ya Karena kita juga ada kebutuhan untuk launching Jadi memang konsepnya dibuat berbeda Dan bisa dilihat mungkin di sini memang pekerjanya juga lumayan sulit Dan ini lebih playful tapi juga tidak mau terkesan terlalu childish Dan memang butuh kreativitas dan sudah berhasil untuk diwujudkan sih di buat Toyota kali ini Jadi aku, perangkat dari Toyota, mau ucapin terima kasih juga atas kerjasamanya Dengan semua tim sudah bekerja keras Sehingga ini semua bisa terwujud buatnya supaya lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih